Wah, ternyata Malaysia nggak cuma jadi tempat buat para tetangga dari negara lain cari cuan, tapi juga buat mereka belajar dan cari ilmu. Dari data yang gue dapet, jumlah pelajar Indonesia yang daftar buat kuliah di Malaysia naik sampai 40% dalam setahun. Wow banget nggak sih? Di tahun 2023, ada sekitar 2.269 orang yang daftar, dan sekarang tahun 2024 jumlahnya udah naik, jadi 3.145. Kalau lo bayangin ada lebih dari 11.000 mahasiswa Indonesia yang lagi serius belajar di kampus-kampus Malaysia sekarang. Bidang yang paling sering dipilih tuh antara lain kayak administrasi bisnis, pendidikan, teknologi komputer, dan sosiologi. Jadi bisa dibilang mereka nggak cuma kesini buat kerja, tapi juga nyari ilmu biar makin bijaksana. Kayaknya Malaysia nih jadi semacam hub pendidikan di Asia ya, apalagi buat negara-negara tetangga kayak Indonesia. Soalnya, emang fasilitas pendidikan di Malaysia udah diakui dan diminati banget sama mahasiswa internasional, termasuk dari Indonesia. Seru banget kan? Lihat gimana pendidikan bisa jadi salah satu cara buat jalin hubungan yang lebih erat antara dua negara. Bisa jadi setelah lulus, mereka bakal bawa ilmu yang mereka dapetin ke Indo, dan kontribusi buat kemajuan di sana juga. Kalau kita lihat lebih dalam lagi, ini bukan cuma soal jumlah mahasiswa yang meningkat atau universiti-universiti yang berkembang. Ini tentang masa depan dua negara yang saling berhubungan lewat pendidikan. Mahasiswa Indonesia yang belajar di Malaysia bakal jadi bagian dari generasi penerus yang punya pengalaman lintas budaya. Dan mereka nggak cuma bawa pulang ilmu dari buku, tapi juga perspektif baru yang bisa dipakai buat bantu membangun Indonesia ke depan. Tren ini juga nunjukin bahwa Malaysia udah berhubungan branding yang bagus sebagai hub pendidikan di Asia Tenggara. Dengan terus ningkatin kualitas pendidikan dan fasilitasnya, Malaysia jadi pilihan yang menarik buat mahasiswa internasional, terutama dari negara-negara tetangga kayak Indonesia. Ini jadi salah satu strategi jangka panjang buat Malaysia ngebangun reputasi di bidang pendidikan dan riset. Buat Indonesia sendiri, penting banget buat mulai ngelihat gimana kerjasama pendidikan kayak gini bisa dioptimalkan. Karena dengan makin banyaknya mahasiswa Indonesia yang belajar di luar negeri, ini juga jadi kesempatan buat ngebangun network yang lebih luas. Mahasiswa-mahasiswa ini nantinya bisa jadi jembatan penghubung antara Indonesia dengan negara-negara lain, termasuk Malaysia, buat kerjasama di bidang lain, kayak ekonomi, teknologi, dan budaya. Selain itu, mahasiswa Indonesia yang terus belajar di Malaysia bisa membawa pertukaran ilmu yang lebih intens. Mungkin ada muncul ide-ide baru yang terinspirasi dari sistem pendidikan atau inovasi yang mereka temui selama studi di sini. Apalagi bidang kayak teknologi komputer dan administrasi bisnis yang emang lagi berkembang pesat di era digital ini. Mereka bisa bawa pulang insight yang lebih fresh dan relevan buat ngadepin tantangan di Indonesia. Peningkatan sebesar 40 persen ini ngasih gambaran jelas gimana Malaysia mulai dikenal sebagai pusat pendidikan di Asia Tenggara. Hubungan yang udah erat antara dua negara ini makin dikuatkan dengan kerjasama pendidikan. Ini bukan sekadar angka-angka statistik, tapi bukti nyata bahwa pendidikan bisa jadi jembatan yang kuat antara Indonesia dan Malaysia. Tren ini juga bisa dilihat sebagai bagian dari globalisasi pendidikan, di mana batas-batas negara makin blur di era digital. Mahasiswa bisa akses informasi tentang universiti di luar negeri dengan mudah dan milih yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Malaysia, dengan biaya hidup yang lebih terjangkau dibanding negara-negara barat, menawarkan pendidikan berkualitas yang ramah di kantong buat mahasiswa internasional. Kau pikir-pikir, ada potensi besar buat pertukaran ilmu dan budaya yang lebih dalam antara mahasiswa Indonesia dan Malaysia. Dengan terus meningkatnya jumlah mahasiswa Indonesia yang belajar di Malaysia, bisa jadi ke depannya kita bakal lihat lebih banyak kerjasama riset, pertukaran pelajar, dan inisiatif pendidikan lainnya antara dua negara. Di satu sisi, Malaysia dapat manfaat dari peningkatan mahasiswa internasional yang ngisi universiti mereka. Di sisi lain, Indonesia diuntungkan karena mahasiswa-mahasiswa ini dapat pendidikan berkualitas yang bisa dipakai buat pengembangan di Indo. Mahasiswa-mahasiswa ini jadi agen perubahan yang bawa dampak positif nggak cuma buat mereka sendiri, tapi juga buat hubungan kedua negara. Akhirnya, pendidikan jadi kunci utama yang bisa membuka banyak peluang, baik itu di bidang ekonomi, sosial maupun politik. Dengan makin banyaknya pelajar Indonesia yang belajar di Malaysia, ini jadi sinyal positif buat masa depan kerjasama antara dua negara. Pendidikan nggak cuma soal akademis, tapi juga soal gimana kita bisa membangun hubungan antar negara lewat pemahaman, kerjasama, dan pertukaran budaya. Selain dari kerjasama pendidikan, ada potensi besar di bidang lainnya yang bisa dimaksimalkan antara dua negara ini. Hubungan yang kuat lewat pendidikan bisa membuka jalan untuk kerjasama di sektor teknologi, riset, bahkan bisnis. Mahasiswa yang telah menyelesaikan studi mereka di Malaysia akan punya pemahaman lebih mendalam soal dinamika ekonomi dan sosial di kedua negara, sehingga memungkinkan mereka untuk menjadi penggerak dalam membangun kerjasama ekonomi di masa depan. Bayangin, mahasiswa-mahasiswa ini bisa aja jadi penghubung antara perusahaan Indonesia dan Malaysia, atau bahkan mendirikan usaha bersama di bidang teknologi dan bisnis yang mereka pelajari. Pengetahuan yang mereka dapat di Universiti Malaysia bisa jadi modal penting untuk menerapkan ide-ide baru di Indonesia, terutama di era digital saat ini. Indonesia dan Malaysia sebenarnya punya banyak peluang buat bekerjasama di sektor teknologi, apalagi dengan maka startup dan inovasi digital di kedua negara. Selain itu, pertukaran ilmu dan budaya yang terjadi antara mahasiswa Indonesia dan Malaysia juga punya dampak sosial yang positif. Pelajar-pelajar ini belajar lebih banyak tentang kehidupan sehari-hari, adat istiadat, dan cara berpikir orang Malaysia. Begitu juga sebaliknya. Ini bisa mengurangi ketegangan atau stereotip yang mungkin ada antara masyarakat dua negara. Pemahaman lintas budaya ini bisa menciptakan generasi muda yang lebih toleran, terbuka, dan siap menghadapi tantangan global. Kalau kita lihat dari segi pendidikan, Malaysia juga punya keuntungan besar dari peningkatan jumlah mahasiswa internasional, terutama dari Indonesia. Dengan makin banyak mahasiswa asing, universiti di Malaysia otomatis dapat exposure internasional yang lebih luas. Ini nggak cuma soal kuantitas mahasiswa, tapi juga kualitas pendidikan yang makin diakui di mata dunia. Malaysia bisa memposisikan diri sebagai destinasi pendidikan utama di Asia, bersaing dengan negara-negara lain seperti Singapura dan bahkan negara-negara barat. Di sisi lain, Indonesia juga bisa belajar dari sistem pendidikan Malaysia, khususnya dalam hal menarik minat mahasiswa internasional. Mungkin ke depannya, Indonesia juga bisa memposisikan diri sebagai tujuan studi bagi pelajar dari Asia Tenggara atau bahkan dunia. Ini akan membuka peluang baru buat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, sekaligus memperkuat hubungan internasional melalui pendidikan. Kerjasama pendidikan ini juga bisa berkembang ke arah program pertukaran pelajar, di mana mahasiswa dari kedua negara bisa saling belajar di universiti yang berbeda. Ini bakal memperkaya pengalaman mereka dan memberi mereka perspektif yang lebih luas tentang dunia akademis dan profesional. Yang menarik adalah, hubungan pendidikan ini nggak cuma berhenti di level akademis aja, tapi juga bisa jadi pendorong kerjasama di sektor-sektor lain. Misalnya, dengan adanya kolaborasi riset antar universiti di Indonesia dan Malaysia, bisa aja muncul inovasi-inovasi baru di bidang teknologi, kesehatan, atau bahkan sosial budaya. Hasil riset ini nantinya bisa dimanfaatkan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh kedua negara, atau bahkan wilayah Asia Tenggara secara keseluruhan. Di masa depan, dengan makin eratnya hubungan pendidikan antara Indonesia dan Malaysia, kita bisa berharap bakal ada lebih banyak inisiatif yang memperkuat kerjasama di berbagai bidang. Pendidikan jadi pintu masuk buat peluang-peluang yang lebih besar, baik itu di sektor ekonomi, politik, atau sosial. Intinya, pendidikan jadi kunci utama dalam hubungan internasional yang lebih baik. Dengan makin banyaknya mahasiswa Indonesia yang belajar di Malaysia, kita bisa optimis bahwa masa depan kerjasama antara dua negara ini akan semakin cerah. Generasi muda yang terlibat dalam pertukaran pendidikan ini akan jadi pemimpin masa depan yang lebih siap untuk menghadapi tantangan global. Dan mereka juga akan membawa hubungan Indonesia dan Malaysia ke level yang lebih tinggi. Jadi, pendidikan nggak cuma soal dapetin gelar atau ilmu, tapi juga soal membangun hubungan yang lebih erat, menciptakan peluang, dan memperkuat kerjasama antar negara. Dengan terus meningkatnya jumlah mahasiswa Indonesia di Malaysia, ini jadi bukti nyata bahwa pendidikan adalah jembatan penting yang menghubungkan dua negara, dan membuka jalan menuju masa depan yang lebih baik. Terima kasih telah menonton!